lemak sapinya nih guys hmm wah ada aroma-aroma bau sapi oke guys jadi balik lagi di channel anak kuliner di video kali ini gue bakal nge-review salah satu makanan yang sangat-sangat viral ini gue pesennya juga lama banget, ini adalah nasi goreng piarbah ya ini sangat-sangat viral banget sebenernya gue gak main twitter sih katanya ini viral di twitter dan gue dapet masukan dari beberapa orang gue harus nge-review nasi goreng ini ini gue pesen dari udah satu bulan lalu jadi PO gitu di mitranya di daerah Serpong dan baru dapet di tanggal 26 Juli ini gue baru dapet nasi goreng piarbah ini nah kenapa viral? karena nasi gorengnya ini berbeda dari nasi goreng-nasi goreng lainnya dia memakai dendeng lemak sapi ya ini yang bikin viral, ini yang bikin fenomenal dan ini buatan chef Bahtiar Sigar atau akrab di sapa chef Tiarba nih gue baca di detik.com ya mana nih? nah jadi awalnya itu dia hanya berniat membuat dendeng dari daging sapi dan lemak untuk stok makanan berupa protein di tengah pandemi COVID-19 ini tapi setelah itu dia mencoba memadukan dendeng lemak tersebut dengan nasi goreng hasilnya ternyata enak dan ia mengonsumsinya untuk pribadi lalu istri chef Tiarba ini lantas memotret nasi goreng dendeng lemak tersebut dan mengunggahnya ke media sosial hasilnya banyak yang penasaran dan akhirnya viral gitu aja ini bahkan sekarang cabangnya udah tersebar di berbagai kota terakhir sih yang di detik.com ini 25 mitra cuman mungkin sekarang bisa lebih kali ya gila sih ini sampai viral banget ini harga nasi gorengnya gue sih pesen 4 sebenernya totalnya hanya 100 ribu berarti porsinya ini harganya hanya 25 ribu ya standar sih 25 ribu untuk nasi goreng ada 4 tingkatan level pedas ada original pedas sedang dan super pedas gitu jadi kenapa nasi goreng ini berbeda dari yang lainnya karena nasi gorengnya ini tidak memakai kecap manis dia hanya memakai bumbu sederhana seperti bawang putih garam merica dan juga tambahan telur yaudah daripada banyak omong penasaran gue juga sangat-sangat penasaran dengan nasi goreng Tiarba ini langsung aja gue cobain ini yang pertama gue pengen coba yang original dulu ya nah ini nasi gorengnya guys tuh dia kecoklatan gitu ya walaupun tadi yang dibilang dia nggak pakai kecap tapi secara visual ini sedikit kecoklatan mungkin dari bumbu atau dari lemak sapinya gitu guys tuh dari segi tekstur nasinya ambiar ya tekstur nasinya tipe-tipe nasi goreng yang oke nih tekstur nasi goreng yang ambiar gitu nah ini dia lemak sapinya nih guys oke gue coba ini langsung selamat makan hmm wah gue suka banget sama tekstur nasinya tadi seperti yang dilihat secara visual emang dia tekstur nasinya tuh ambiar gitu dan di mulut itu dia enak digigitnya hmm gurih dan dia tekstur lemaknya di mulut itu dia kenyal-kenyal ya kayak mantul-mantul mintul-mintul gitu kayak mengeluarkan minyaknya dia di mulut hmm untuk rasa dia gurih aroma bawang putihnya tuh berasa banget rasanya lebih ke dominan gurih sih tapi sekilas-kilas itu yang gue gak suka dari nasi goreng ini ada aroma-aroma bau sapi mungkin dari lemaknya kali ya basically emang gue jarang banget makan lemak sapi kayak gini tapi untuk rasa oke banget sih dia rasa simple tapi enak hmm kita lanjut ke yang pedas deh yang sedang gue gak pesen kita langsung makan yang level pedas tuh ya sini kelihatan ya cabai-cabainya sudah mulai kelihatan dari segi visual dia kelihatan lebih gelap dari yang original harusnya yang pedas ini rasanya lebih kaya tambahan rasa pedas doang sih ini yang level pedas itu ada daun bawangnya ini yang menambah wangi juga sih sama tadi ada di taburin bawang goreng wanginya juga menambah selera makan juga uh rumpah selamat makan ini dia dia karena memakai cabainya cabai domba jadi pedasnya itu langsung jugreng gitu di mulut langsung berasa banget kasih kerupuk guys jadi kalau kalian pesen nasi goreng tiar bah ini kalian bisa pilih antara delivery atau kalian pick up sendiri tadi gue pilih pick up sendiri sih dan dia untuk saran penyajian ya kalau kalian bawa pulang kan ke rumah misalnya nasi gorengnya dingin kalian tinggal oseng-oseng aja di sangrai gitu di pan sampai anget lalu siap untuk disajikan dan ini tadi gue udah angetin sih dan satu hal yang gak boleh kalian lakukan adalah angetinnya pake microwave atau penjualnya kalau pake microwave si nasinya ini bakal keras-keras gitu bakal kering gitu hmm uh ini pedasnya enak banget ini nih yang tingkat di tingkat level pedas ini aroma dari bau-bau sapi yang gue rasakan yang original ini gak ada sama sekali jadi kayak ketutup dengan rasa dan aroma cabainya itu dan ini menurut gue enak banget yang level pedas ini tekstur kenyal dari lemaknya itu enak juga ini kalau ditambahin keluar dada lebih enak lagi kali ya ini ya nasi goreng pake kelupuk hmm gue suka nih dia porsinya juga gak dikit-dikit amat ya termasuk banyak lah ini untuk gue ini makan satu porsi kayak gini satu kotak kayak gini kenyang bakal kenyang banget sih oke lah kita lanjut ke level terakhir level super pedas ini level super pedasnya tuh cabainya dimana-mana banyak banget cabainya ini oh iya dia ini lemaknya dia juga dapetnya banyak juga ya hampir setiap suapan ada lemaknya kenyal-kenyal dan dia dalam setiap gigitannya itu kayak keluar jus-jusnya gitu lemak-lemaknya mantep sih ini yang super pedas nasi goreng tiarbah wow ini pedasnya wadidaw sih ini kalo kalian yang suka pedas cocok banget nih yang level super pedas dia pedas pedas banget cuman gak yang begitu nyakitin rasa gurih dari bumbu-bumbunya itu masih berasa banget apalagi dari lemaknya ini namanya mantra guys mantra terasa guys dan rasanya ini gak main-main no play play ini nasi goreng yang no play play guys kalian wajib coba sih ini enak banget dan mantra mantap rasa bener dari ketiga nasi goreng ini gak ada rasa manis sama sekali cuman rasa gurih dan pedas sama aroma bawang Rochef Bastien mantap terakhir deh ya ini pake tuh lemak-lemaknya kalian bisa liat kalo kalian baca instagramnya ya disebutnya tuh sobat kolesterol karena emang kalo kebanyakan makan begini nih ya kolesterol mengancam sih guys ya boleh lah makan sekali-sekali asal jangan setiap hari guys atau bahkan sehari 3 kali bisa kenceng nih leher hmmm gila sih mantep banget yang level pedas sama super pedas itu menurut gue enak banget Jadi udah tiga-tiganya gue coba dari level original Pedas dan super pedas Kalo disuruh milih, gue bakal pilih yang pedas sama super pedas sih Karena rasanya lebih kaya Gak hanya gurih doang Tapi berasa banget pedasnya Kalo kalian yang suka pedas, ini enak banget Yang pasti, lemaknya itu Dosa banget sih Dia tuh, gue pikir lemak ini digoreng bakal crispy-crispy gitu Ternyata enggak, dia masih ada tekstur kenyal-kenyal gitu Dan setiap gigitan itu Mengeluarkan jus-jus lemak gitu Kayak dimelutuh, letus-letus gitu Kalo yang original, jujur aja gue kurang suka Mungkin karena gak ada cabenya, jadi rasanya flat Dan berasa banget bau sapinya gitu guys Mungkin karena yang pedas dan super pedas Jadi tambah cabenya, jadi bau sapinya itu ketutup Menurut gue, kalo kalian suka pedas, mendingan langsung aja pedas atau super pedas Itu enak banget Enak banget, ya kan Yaudah, ini gue sambil makan lagi Kalo kalian mau coba, langsung aja pesen Di Instagramnya, ada, kalian cari aja Instagramnya nasi goreng tiarba Cuman gue gak tau setiap mitra apakah rasanya beda-beda Harusnya sama sih Ternyata dulu review gue tentang nasi goreng tiarba yang menurut gue oke lah Untuk harga Rp25.000, untuk rasanya oke Dan suatu inovasi yang terbaru Porsinya juga gak dikit, banyak Sukses terus lah untuk safe tiarba Mohon maaf juga kalo ada kata-kata salah Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe Dan kalo kalian yang mau komen, bisa langsung komen Kalo mau like, bisa like Kalo gak suka, bisa dislike Kalo mau ikutin Instagram gue, bisa langsung aja follow Instagram gue Anak Diri Kuliner, dan aktif kata jangan lupa makan Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati